Pemerintahan Presiden Jokowi menggunakan beragam cara untuk menggait investor masuk ke Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Diketahui, pembangunan IKN Nusantara hanya dibiayai dari APBN sebesar 20% dari kebutuhan total yang mencapai 400 triliun rupiah lebih. Sedangkan sisanya akan dibangun oleh investor. Pemerintah tengah membahas sejumlah aturan mengenai Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, salah satunya adalah rancangan peraturan pemerintah RPP terkait pemberian perizinan usaha dan kemudahan usaha. Dilansir dari Kontan, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa penyusunan aturan tersebut akan selesai pada pertengahan Oktober tahun 2022. Terima kasih telah menonton!